Sementara itu, pemirsa arus kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta menuju Cikampek terpantau mulai padat. Volume kendaraan terus meningkat sejak pagi tadi hingga siang hari ini. PT. Jasa Marga Transjawa Tol sebelumnya sudah memprediksi terjadi peningkatan volume kendaraan sekitar 6,3% atau sebesar 905.000 kendaraan selama periode libur panjang mulai 7 Februari hingga 12 Februari 2024. Data terbaru menyebutkan sebanyak 10.000 lebih kendaraan tercatat masuk melalui gerbang tol Cikarang Utama dari arah Jakarta menuju Palimanan. Sementara arah sebaliknya ada sekitar 3.000 lebih kendaraan yang akan menuju Jakarta dari arah Palimanan. Kami ajak Anda bergabung bersama Ardan Anugrah yang akan melaporkan dari kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Ardan selamat siang, bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Japek siang ini dan apakah dilakukan rekaya selalu lintas? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Pantauan arus kendaraan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 saat ini terpantau sangat ramai dan juga padat. Volume kendaraan terus meningkat di siang hari ini sejak pagi hari tadi. Memang hari ini merupakan hari yang diprediksi akan jadi puncak arus murdik yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk bisa melaksanakan libur akhir pekan yang juga bertepatan dengan hari raya Isra Mikroj dan juga tahun baru Imlek 2024. Di mana memang pihak jasa marga ini sebelumnya telah memprediksi akan ada peningkatan volume kendaraan sekitar 6,3 persen atau sekitar 905.392 kendaraan dibandingkan dengan lalu lintas harian normal. Nah, menurut informasi dari pihak jasa marga Transjawa Tol, memang untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan yang masuk ke gerbang tol Cikampek utama ini ada sekitar 10.243 kendaraan. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Palimanan menuju Jakarta yang masuk ke gerbang tol Cikampek utama ini ada sekitar 3.304 kendaraan. Itu artinya ada perbedaan sekitar 3 kali lipat kendaraan yang akhirnya menuju ke arah timur Indonesia. Nah, kemudian memang dapat dilihat di sini kendaraan sangat padat, kendaraan hanya bisa dipacu sekitar kurang lebih 10 sampai 40 km per jam. Bahkan tadi banyak sekali kendaraan yang akhirnya harus berhenti karena di sini sangat padat dan juga macet sejak pagi hari tadi. Dan apakah sudah ada prediksi kapan puncak arus kendaraan ini dari arah Jakarta di libur panjang kali ini, Ardan? Ya, memang diprediksikan bahwa puncak arus mudik ini akan terjadi pada hari ini karena memang hari ini merupakan hari pertama libur panjang hingga nanti akan berakhir puncaknya diperkenalkan pada tahun 12 Februari 2024. Nah, memang dari pihak gasamarga dan juga pihak kepolisian ini telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai kepadatan maupun antrian kendaraan yang ada di sini yakni dengan menerapkan sistem kontraflow di mana sistem ini sudah diterapkan sejak pukul 7 lewat 35 waktu Indonesia Barat dan penerapkan kontraflow ini dilakukan sejak dari km 48 di sini hingga nanti di km 65. Dan juga memang meskipun sudah diterapkan sistem kontraflow penambahan satu jalur di mana kalau kita bisa lihat di sini ada sekitar 4 lajur dari tol Jakarta Cikampek dan ditambah satu lajur kontraflow namun masih saja terjadi kemacetan dan kepadatan. Kita masih akan terus matikan bagaimana update dari kepadatan yang ada di ruas jalan tol Jakarta Cikampek hari ini. Demikian Anggi, kembali kepada Anda di studio. Ardan Anugrah melaporkan dari Kerawang, Jawa Barat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.